Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum bagi Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Palembang. Melalui tema Bangkit Indonesia ku, Sehat Negeri ku, Dinas Kota Palembang bersama 41 puskesmas terus berupaya menekan angka kasus COVID-19 stunting dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menegaskan bahwasannya pemerintah Kota Palembang juga fokus terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan struktur anggaran yang fokus dialokasikan pada kesehatan dan juga dunia pendidikan. Tangan, tangan. Terkait dengan tanggapan Hari Kesehatan Nasional? Ya, hari ini kami, Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 dengan tema Bangkit Indonesia ku, Sehatlah Negeri ku. Tentu momen ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk betul-betul menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting ya. Apalagi dua tahun terakhir ini, Kota Palembang kan secara nasional pun di rada COVID-19. Jadi, hari ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua untuk supaya memastikan bahwa kedepannya kita harus selalu sehat, memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Palembang sehat, dan kita tentu tidak mau mengalami musibah yang kemarin. Dan kami tetap mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palembang untuk betul-betul menekankan protokol kesehatan. Dan kami pemerintah Kota Palembang sangat fokus ya untuk menjaga dan memastikan bahwa segala kebijakan ini memang betul-betul berpihak pada kesehatan. Terbukti dari seluruh struktur anggaran, memang kita alokasikan untuk dua hal yang sangat penting yaitu kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, pada momen hari kesehatan nasional ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang juga mendukung program dari pemerintah Kota Palembang dengan fokus terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Memang ke Jepang seluruh Fuskesmas itu, kita mempunyai target untuk seluruh Fuskesmas itu, semuanya terakreditasi, terakreditasi minimal dengan akreditasi utama dan paripurna. Jadi harus terakreditasi paripurna untuk pelayanan kesehatan. Dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan Inspektorat Kota Palembang untuk meningkatkan berhadap pelayanan publik ini dengan Fuskesmas itu dijadikan salah satu wilayah untuk menjadi zona integritas. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi itu adalah bentuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar dari Kementerian Menpan Aparatur, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur. Rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ini sudah dilaksanakan satu minggu yang lalu. Dalam kesempatan ini juga, Dinas Kesehatan Kota Palembang memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan serta berbagai macam door price lainnya. Tim Liputan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sampai jumpa.